Oke, selamat malam member pihak Indonesia yang ada di seru Indonesia dan seru dunia. Selamat bergabung kembali di Malming Bareng Peter edisi malam hari ini. Malam hari ini saya bersama dengan Mas Kelvin Herwanda Tandrio dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai Android Development. Kebetulan beliau ini entah gimana ya gitu selalu ngelike status saya. Saya jadi penasaran dan jadi kepo sama Mas Kelvin. Akhirnya saya tolong untuk mengisi di Malming Bareng Peter. Dan puji Tuhan dia bersedia untuk mengisi dalam malam hari ini. Jadi kita malam ini akan membahas beberapa topik yang asik banget. Jadi kita akan bahas ada tiga pertanyaan yang akan kita jawab hari ini. Bagaimana taktik untuk menguasai mobile apps fundamental buat mobile apps? Oh, ini aja pakai gampang yang ini aja. Wah, kecil amat. Ini aja lagi. Bagaimana taktik untuk menguasai mobile apps fundamental buat pemula yang lagi belajar mobile apps? Yang kedua adalah bahasa pembergaman apa saja yang harus kita kuasai untuk mendukung dalam praktek membuat mobile apps? Dan apakah lebih baik kita membuat dengan native atau multi-perform? Nah, jadi ini pertanyaannya yang akan kita bahas malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai dengan pertanyaan seperti yang biasa saya anjurkan untuk teman-teman yang sudah ada hari ini. Malam hari ini sudah ada delapan orang. Jangan lupa berpartisipasi karena kita cuma tiga pertanyaan. Jadi kalau teman-teman nggak nanya, ya eventnya akan cepat selesai jadinya. So, saya nantikan pertanyaan teman-teman anytime. Silahkan ketik di kolom komentar. Teman-teman bisa nanya terkait dengan Android development hari ini. Oke, sebelum kita akan mulai, kita akan kenalan dulu dengan Mas Kelvin. Mungkin Mas Kelvin bisa cerita sedikit mengenai latar belakang dan mungkin juga tempat bekerja dan domisili. Dan pengalaman terkait dengan topik yang akan kita bahas malam hari ini. Silahkan Mas Kelvin. Oke, ya. Terima kasih Pak Peter. Oke, buat kalian semua, sebelumnya perkenakan nama saya Kelvin Hewanda Tanduyo. Biasa panggilan saya Kelvin. Nah, kalau untuk domisilinya memang saya sebenarnya tinggalnya di daerah Karangannya maupun Solo. Karangannya lebih tepatnya ya. Nah, kebetulan karena saya dapat jobs-nya di Jakarta. Jadi, saya ngekos di daerah Jakarta tentunya. Kalau untuk lahir, saya di Bengklo lahirnya. Nah, tetapi saya sudah stay di Solo Karangannya itu dari umur lima tahun. Jadi, ya kalau banyak orang bijak pada saya itu logatnya itu udah kelihatan jauhannya banget. Ya, lihat sendiri juga gitu. Oke, ya kalau untuk job saya sebagai Android developer memang untuk saat ini. Ya, tapi juga saya beberapa suka dengan belajar ilmu yang lainnya. Seperti ya bagian iOS, mobile yang lainnya. Ataupun mungkin lebih ke yang multi platform seperti Flutter. Ya, sedikit-sedikit untuk menambah ilmu kan ya it's very okay sih bagi saya. Nah, kalau untuk background saya waktu kuliah itu, kuliah waktu itu memang saya tujuhnya di IT. Ya, padahal saya bisa saya katakan itu tidak ada minat dalam dunia IT itu tidak ada minat sama sekali sebenarnya ya. Ya, tetapi sebenarnya yang paling suka dalam dunia IT itu adalah bagaimana sih kita mampu menciptakan suatu software tertentu untuk membantu suatu cash study tertentu yang kita hadapi setiap hari saat ini ya. Ya, sebagai contoh yang paling sederhana adalah apa ya, alat pembayaran ya kita ngomong, itu kan makin lama makin menggunakan digital yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya temui itu bank ya. Bank itu kan sudah ada paket digital juga. Jadi, disinilah saya tertanya dalam maksud dalam dunia teknologi disini ya. Ya, memang bisa dibilang saya masuk IT itu hanya rekomendasi dari guru saya yang waktu dulu masuk atau SMA ya lulus ya. Jadi, saya masuk IT itu ya rekomendasi sebenarnya disitu. Ya, dari awal tidak mengerti tentang dunia IT, lama-lama saya korek lebih dalam, lebih dalam. Jadi, semakin lama semakin paham disini ya, terutama ketika saya mempelajari yang namanya ilmu algoritma disini. Nah, karena ilmu algoritma yang saya pelajari inilah yang akhirnya saya paham. Ternyata kunci utama membuat suatu software itu ya di algoritma yang harus saya pahami disini ya. Ya, itu sebenarnya pendapat saya sih ya. Karena mungkin ada beberapa developer itu ada beda cara pandangan, itu tidak masalah. Tapi, bagi saya memang algoritma itu penting. Kalau tidak paham algoritmanya, bagaimana bisa membuat suatu step case di dalam software? Itu saja kalau pribadi begitu, Pak. It's okay, tidak masalah. Memang setiap orang IT itu pasti punya cerita sendiri-sendiri tuh. Bagaimana akhirnya dia itu berkecimpung di dunia teknologi. Saya pun punya cerita sebenarnya. Karena saya tahu banget dulu, zaman dulu ya, saya kan sudah old style banget nih, old schooler. Zaman dulu, aduh saya ingin mempelajari sesuatu yang saya pelajari sekarang, tapi masih bisa kepakai 10 atau 20 tahun yang lagi. Dan saya merasa bahwa kayaknya IT itu adalah jalan untuk menuju apa yang saya kepengen itu. Ya, yaudah saya sudah masuk AT, ya benar. Apa yang saya pelajari akhirnya itu bisa berguna di hari-hari yang datang. Dan jadi solusi buat orang, buat membantu orang juga. So, itu. Kalau juga teman-teman yang sudah jadi pendengar, penonton hari ini ada 10 orang, kalau juga punya cerita, kalian juga bisa cerita-cerita di sini. Kita ngobrol-ngobrol doang kok sini. Jadi nggak usah takut merasa salah jawab, salah gimana kanan. Nggak ada yang salah jawab kalau di Malming bareng Peter. Jawab aja berdasarkan pengalaman teman-teman. Itu yang teman-teman alami, itu yang dicerita. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama kita hari ini, karena kita topik malam hari ini mengenai Android Developer. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana taktik untuk menguasai mobile apps fundamental buat pemula yang lagi belajar mobile apps? Nah, itu menurut pendapat Om Kelvin itu seperti apa sih? Taktik yang harus digunakan? Ya, oke. Untuk pertanyaan pertama ini, sebenarnya ini saya melihatnya dari berbagai media sosial, kebanyakan minta banget istilahnya taktik, solusi, atau apa. Banyak sekali yang saya lihatnya. Makanya pertanyaan ini bagi saya ini menarik untuk saya bahas untuk di malam obrolan minggu ini. Oke, jadi taktik untuk menguasai mobile apps, terutama untuk kalian masih pemula di sini. Kalau saya menjawabkan itu, ada dua poin pertama yang harus kuasai betul-betul. Dua poin ini penting bagi, untuk kalian harus kuasai. Yang paling pertama adalah, pahami fundamentalnya. Dan komponen di mobile apps yang kamu akan pelajari di sini. Maksudnya apa di sini? Oke, saya akan ceritakan. Misalkan saya adalah Android Developer. Nah, di dalam Android Developer itu, kamu harus memahami komponen apa saja yang terbentuk di dalam Android tersebut. Kita katakan saja. Misalkan di Android itu kita mengenal adanya activity dan fragment. Nah, dua hal itu, kalian harus menguasai betul di sini ya. Dan pahami betul. Bagaimana sih konsep activity itu terbentuk? Fragment itu apa sih? Begitu. Nah, dari dua hal ini, ketika membuat satu program di apps-nya Android, harus benar-benar dipahami dulu bagaimana life cycle-nya, misalnya di situ ya, itu bisa membentuk program Android berjalan seperti ini. Atau kalau di apps yang lain, misalkan kalau untuk kalian terjun di iOS, misalkan komponen yang saya pelajari waktu itu ada UI View Controller, Switch UI, atau apa. Nah, Anda harus tahu dulu, apa sih bentuk komponennya di situ? Bagaimana program ini berjalan? Atau misalkan, sebenarnya banyak banget ya, contoh-contoh mobile tipe apps itu banyak ya. Misalkan kalau untuk yang bawah ini ya, yang kita baru dengar itu ada Huawei Apps ya, itu yang bawah Anda Harmony OS, itu juga punya komponen yang masing-masing punya sendiri di sini. Tapi saya lupa, tapi waktu aku pernah coba buat versi Hello World-nya, tapi karena tidak begitu mendukung device-nya, jadi belum begitu dalam tujuan ya. Tetapi yang paling utamanya adalah setiap mobile apps yang kita pelajari, seperti Android, iOS, apapun ya, harus dipahami bagaimana komponen itu terbentuk. Dan fundamentalnya kita harus mengerti juga. Karena kalau kita tidak memahami fundamentalnya, yang saya kawah dikantuk adalah, nanti kalau ketemu di case tadi yang lebih, ya kita ngomong case tadi yang dari awal yang muda, sampai tiket yang kompleks atau apa, itu akan menjadi lintangan seorang developer nanti yang harus membuatnya di situ. Jadi itu poin pertama ya, yang saya mau sampaikan di sini ya. Sekarang poin kedua adalah, beranikanlah diri Anda untuk challenge, untuk mencoba ke dalam studi kasus. Baik mau yang case tadi yang lebih sederhana, sampai ke tahap ekspert di sini. Kenapa harus begitu? Nah, saya punya cerita waktu di sekolah, apa ya, kuliah lebih tepatnya ya. Ketika aku memulai training dalam bahasa pemogamannya sederhana, saya selalu mengajarkan studi kasus di sini. Kenapa kita harus belajar studi kasus? Karena kalau melatih studi kasus, lama-lama mindset kita dalam pikiran kita itu sudah, akan bergerak, berjalan sendiri dari apa yang sudah kita coba di sini ya. Dan case study itu sangat banyak sekali ya. Terutama di beberapa itu kan ada, saya kalau ingat dulu ada yang, kalau untuk melatih, ada cerita, ada case study atau apa, suruh buat di dalam bahasa tentu, Java, C, atau apapun ya itu. Nah, itu waktu dulu aku dilatih ke sana. Nah, atau dari buku juga bisa banyak referensinya. Nah, dari situ saya dengar melatihnya dan memahami betul-betul bagaimana program ini terbentuk untuk case ini, case itu, dan yang lain-lainnya. Jadi kita paham bagaimana sih sistem ini terbentuk. Begitu. Kita ngomong, misalkan, aku mau buat program Android-nya, kalkulator, misalkan. Nah, dia itu bagaimana sih bentuk code-nya. Nah, setelah itu dipahami bagaimana idea ini terbentuk. Nah, kalau kita sudah paham di kalkulator, cari sudikasi yang lainnya. Misalkan catatan. Kemudian, kalau yang lebih menengah itu, misalkan apa ya, menampilkan data film, data olahraga, cuaca, atau kalau yang lebih ekspert itu, misalkan kalau kamu sudah terhubung dengan library-library yang yang saling, kalau kita ngomong itu saling depedensi ya istilahnya, atau berkomunikasi kalau bahasa awamnya lebih mudahnya gitu. Nah, misalkan kalau kamu ingin menciptakan program tiga dimensi, misalkan di Android atau apa, itu memang ada, saya pernah pelajarin. Terus menampilkan Android dengan implementasi machine learning, atau implementasi algoritma yang penjatuhan, atau apapun lah. Banyak banget sudikasi yang diolah. Nah, jadi sebenarnya poin yang untuk dua ini, kita berani jalan pada diri kita itu sebenarnya itu untuk melatih diri kita agar semakin bisa dan terbiasa. Jadi, pikiran kita itu harus dilatih. Kita mau berani mencoba atau tidak? Itu dua poinnya. Jadi, dua poin utama yang saya jelaskan di sini untuk menjawab pertanyaan pertama. Oke. Nah, tadi menarik ini yang ngomong Mas Kelvin. Jadi, Mas Kelvin sempat sonding tadi bahwa pertama itu soal life cycle dari aplikasi Android atau iOS sendiri, dan kedua adalah bicara mengenai study case. Nah, ini menarik untuk dihubungkan dengan yang tadi di statement yang Mas Kelvin sonding soal algoritma. Itu hubungan-hubungannya gimana, kurang lebih? Nah, kalau untuk hubungannya itu itu lebih ke apa ya? Dari fundamental yang sudah kita kuasai, nah, saatnya kita tejun ke dalam case study. Nah, karena begini Pak, untuk kalian semua, karena kita tidak tahu seketika fundamental dan komponen yang sudah kita pelajari, ibaratnya kita sudah punya bahan, kita ngomong ya. Nah, ketika kita terjun ke case study itu, bisa jadi ada dua. Yaitu pertama, kita mampu mengikutinya. Yang kedua, akibat karena lingkungan tidak menyesuaikan, nah, dua poin ini kita harus berani mengubah. Bagaimana fundamental dan komponen yang sudah kita kuasai itu, kita olah lagi menjadi suatu program yang bisa mengikutin sebuah lingkungan yang membutuhkannya. Jadi, disitulah yang harus diolahnya. Yang dimana kita sudah punya fundamentalnya, kita sudah tahu bagaimana komponen life cycle yang bisa bangun, kemudian ketika masuk ke implementasi di case study, disitu kita bisa melihat bagaimana program ini terbentuk, dari fundamental yang sudah pahami, kemudian kita harus olah dan diubah kalau lingkungan di dalam disitu tuh butuh ada penyesuaian disitu. Ya, Pak. Ya, menarik berarti ya. Oke, nah, tadi kita sudah ngomongin soal taktik, soal life cycle, soal study case. Nah, sekarang kita akan lebih mendalam lagi untuk ke pertanyaan kedua. Sambil menanti pertanyaan teman-teman, jangan lupa, nanya dong. Ini belum ada yang nanya nih. Om Tafiq Fakhludin, ayo nanya. Pertanyaan kedua itu, bahasa program apa saja yang harus dikuasai untuk mendukung dalam praktek membuat mobile apps? Karena setahu saya banyak sih. Sekarang apalagi 2022 gini, banyak kayaknya sekarang bahasa programmingnya. Ya, memang banyak, Pak. Saya melihat itu memang banyak. Nah, tetapi begini, Pak. Kebanyakan tuh orang itu kan, saya kembali lagi gini ya. Pertanyaan ini kan dari Petsos ya, kebanyakan saya, Pak. Banyak bingung banget ya. Jadi, orang tuh kayak seperti memulai belajar aja ya. Masih memilih-milih. Saya mau lebih baik Java, ataupun Kotlin, ataupun JavaScript, banyak banget pertanyaan begitu. Nah, jadi, untuk menjawab pertanyaan kedua di sini, bahasa apa saja yang kita perlu belajarin untuk membangun suatu mobile apps ini. Oke. Yang langkah paling utamanya adalah, kalian mau belajar apa dulu? Mau belajar Android? Mau belajar iOS? Plata? Terus Huawei Apps? Atau ya, native? Atau yang lainnya? Tentukan itu dulu. Itu yang paling utama. Nah, setelah Anda menemukan jawabannya, nah, yang kedua adalah, itu bahasa yang kamu dapat belajarin. Kita ngomong, misalkan, saya ingin belajar Android. Oke, belajar Android. Nah, bahasa yang Anda harus kuasa itu, bagi saya harus dua. Java, Kotlin. Menurut saya, dua ini, setidaknya salah satu harus kuasai. Nah, misalkan, kalau zaman dulu belum ada, waktu kuliah kan aku masih fokusnya di Java dulu ya, karena saya, dari dulu kuliah itu, Java itu yang paling aku senangin sebenarnya. Walaupun, ya, sejak teman-teman sekitarku, Java itu adalah bahasa pembangunan yang paling libet. Susah paham. Tapi, saya pribadi, saya suka Java, karena Java itu lebih kompleks. Lebih, apa ya, OOP-nya itu benar-benar lebih kelihatan banget ya. Jadi, saya memahami benar, Java itu yang gimana, bahasa pembangunan yang paling saya love banget ya. Nah, di situ, kalau saya menguasai Java, dengan tujuhnya Android, saya bisa beradatasi di sini. Nah, jadi itu adalah bahasa pembangunan yang saya kuasai di Java. Setelah Java saya bisa, sudah saya pahami fundamentalnya, misalkan, apa, dari sistem if-else, looping, all right, dan lainnya. Nah, ketika ada Android, wah, Android dan bahasa basing apa? Java. Oke, saya lanjut, saya sikat. Begitu. Nah, jadi tentukan dulu, fokus apa? Android, iOS, atau apa? Begitu. Nah, dengan di tahun yang ini, apa, enggak, waktu tambah apa ya, 16, 17, apa ya? 17, 18, ya. Dengan-dengan kan mulai ada bahasa pembangunan Kognin. Yang gimana, kalau saya baca data dari Google, 91 persen, itu rata-rata Android developer itu lebih pivot ke Kognin, daripada Java. Nah, otomatis, saya harus adaptasi dong, biar lebih, ya, dianggap mengikuti pengembangan teknologi lah. Kekinian gitu ya. Tapi, di situ, ya, ketika kita bercak, saya bercak Kognin, nah, saya mulai ngerti, Kognin itu ternyata lebih mudah daripada Java. Kalau saya, ngomong, ibanya itu, Kognin itu adalah, apa ya, si Java itu punya anak. Nah, anaknya itu namanya Kognin. Jadi, Kognin itu sebenarnya itu adalah orang tuanya si Java itu sempur. Jadi, kalau aku mau belajarnya, ya, mudah pahami juga di situ ya. Nah, jadi dua itu yang saya poin, bahwa, ketika aku mau belajar Android, dua bahasa ini yang kita harus dukung. Dan, kabar baiknya, dua ini bisa saling berkomunikasi. Jadi, misalkan, kalau dalam Project Apps di Android, mau bahasa Kognin. Nah, kamu membuat bahasa Java bisa sebenarnya. Jadi, nggak masalah sebetulnya. Logikanya begitu. Nah, misalkan, mau contoh lain, ya, contoh lain. Kita ngomong, Flutter. Kalau Flutter, berarti butuhnya apa? Bahasanya, DAT. Nah, DAT itu Anda sekuasai, sampai sukses dan kuntas. Nah, kalau Anda sudah menguasai, lejulah ke Flutter. Misalkan, Terus, kalau switch, eh, maaf. Kalau IOS, itu ada dua. Switch, objek, C. Tapi, kebanyakan switch yang lebih paham. Karena objek C itu bisa dibilang kebahasanya agak ribet dipahami. Kalau saya pernah nyoba, ya. Karena kemudian saya pernah ikut kelasnya IOS. Kebetulan, ya, tertarik juga. Ya, hitung-hitung, ngambah investasi. Nah, terus, misalkan Huawei. Huawei kan itu kan bawahnya dari produknya dari sana. Dan dia punya apps-nya sendiri di situ. Harmony OS. Nah, ada dua bahasa Anda harus kuasai. Salah satu, Java sama JavaScript. Itu fondasi utamanya. Ya, jadi itu ya untuk poin keduanya ya. Jadi, Anda harus benar-benar tujuannya mau kemana dulu? Mau menguasai Android, IOS, Huawei, Proto, atau React Native. Itu banyak banget pilihannya. Banyak. di situ. Bahkan juga ada salah satu. Nah, betternya mau dikuasai semua atau salah satu aja? Alankah lebih baiknya salah satu terlebih dahulu. Jadi, salah satu ini, fokus ini, Anda harus kuasai dulu. Kau harus benar-benar mateng. Ya, kalau Anda sudah mateng, Anda sudah masa bosan, baru coba yang lain. bosan itu sudah mati misalkan, wah, kok cuma ini doang, kok hanya bahasnya ini saja, atau apa, ya, oke, jangan tumpah pindah lain, misalkan, ayos, Proto, apa-apa, tidak apa-apa. Kita namanya mempelajari itu, ya, tidak ada yang melalangkan, karena ilmu itu tidak ada batas. Jadi, beranikan diri Anda untuk belajar. Siapa tahu ke depannya, ya, bisa juga bermanfaat. Oke, nah, sebenarnya kan, ini pertanyaan saya yang berikutnya adalah, sebenarnya kan kita, secara prinsip, bisa saja membuat aplikasi yang memang hanya memanfaatkan sistem I.O. yang ada di seluruh mobiles yang ada tersedia sama kita. Tetapi kan, aplikasi hari ini, gitu ya, itu pasti sudah, sudah pasti urusannya akan berhubungan dengan API, gitu, API atau whatever, di mana data-datanya sudah pasti akan disimpan di cloud. Nah, berarti kan kita harus mempelajari juga teknologi di luar mobile itu sendiri, bahwa kita akan interaksi dengan database, gitu, yang mungkin kita taruh di REST API dan sebagainya. Nah, itu bagaimana menurut pandangannya Mas Kelvin? Oke, ya, kalau untuk bisa terhubung dengan API, ataupun cloud, ataupun hal-halnya, ya, itu kembali lagi dengan yang poin pertama tadi, challenge ya, jadi, kembali lagi dengan itu, ketika sudah menguasai dengan Java, misalkan fundamentalnya bahas sudah menguasai, sudah fundamentalnya di mobile apps-nya sudah paham, sudah banyak challenge, nah, channel ini adalah jadi kunci utamanya, ya, jadi misalkan, contoh, misalkan kalau aku dulu, kalau saya dulu belum pernah Android yang lebih dalam, jadi aku coba, bisa enggak aku nembak API ke data-data yang aku panggil, misalkan seperti itu, terus ada implementasi database, misalkan, kita ngomong room yang sering digunakannya, walaupun sebenarnya ada SQ rate, tapi saya secara pribadi, lebih suka room, karena lebih mudah dipahami, dan simple daripada SQ rate, misalkan begitu, terus misalkan ada implementasi pakai injection, ada implementasi recognition, apapun, banyak banget komponennya, jadi kembali lagi, challenge-nya ini, kita harus banyak challenge-nya, tujuannya yang itu, biar bisa connect API, biar bisa implement database, biar bisa injection, biar bisa banyak, banyak kasusnya sebenarnya, tinggal kita harus mengubah bagaimana yang kita bisa lihat, wah ternyata kau pakai ini efektif, wah ternyata pakai ini kurang efektif, dan berpotensi bisa ngelag, misalkan begitu polanya. Jadi kembali lagi, kalau prinsip saya itu, kalau aku itu algoritmanya, saya harus dilihat, kalau saya sih yang kembali lagi poinnya Pak. Oke, kita lanjut, ini ada pertanyaan bagus dari penonton kita, nama Anggit Nyuputra, selain bahasa, selain belajar bahasa program, apa lagi yang perlu dipelajari? Mungkin konteksnya, ya kalau kita bikin aplikasi mobile kan, sebenarnya bukan cuma bahasa saja yang kita, perlu perhatikan, mungkin juga aspek non-teknikal, atau mungkin juga tampilan, yang lotabene bukan bahasa programming, nah itu kurang lebih kayak gimana menurut Mas Kelvin. Oke, tadi siapa yang pertanyaan tadi? Anggit Nyuputra. Anggit Nyuputra. Anggit lah mungkin ya. Terima kasih Anggit tanyaannya. Nah, jadi kalau untuk yang konteks lain di luar pemogama itu, itu lebih ke tambahan. Jadi tambahan itu yang saling komunikasi dengan hal-halnya. Misalkan lebih ke material UI kita ngomong, tentunya material UI dalam mobile pun kita juga harus memperhatikannya. Jadi kita ngomongkan bahasanya lebih mudah, kalau orang marketing kan UI-nya lebih cantik, dan lebih mudah friendly dengan user apapun. terus misalkan lagi segi ke performance, UX, atau apapun. Setelah itu, sebenarnya masih banyak komponen itu utamanya. Jadi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing, apa yang mereka kebutuhkan. Kalau setahu saya itu memang, apa ya, saya berapa agak. Nah, jadi secara intinya, selain kita menghasilkan bahasa pemogama apapun, kita juga perlu memahami dari hal-hal samping lainnya. Jadi misalkan gini ya, Android itu sebenarnya bisa juga terhubung dengan komponen hardware tertentunya. Sebenarnya ada. Tapi itu sebenarnya saya pribadi belum begitu terjen ke dalam sana. Tapi sebenarnya ada saya lihat. Dulu di tahun lalu juga pernah saya, waktu masih sekolah, kuliah, itu ada. Jadi kembali lagi ke segi itu, case study-nya yang diperlukan. Jadi case study seperti itu hubung dengan komponen hardware, terus dengan ada implementasi UI, UX, apapun. Jadi ya banyak. Sebenarnya banyak kasusnya. Jadi saya pun mau bercerita banyak itu jadi panjang matanya nanti di sini. Semoga menjawab ya, Mas Anggit. Dan kita akan masuk ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan terakhir, apakah lebih baik belajar natif atau multiplatform? Oke. Ya. Untuk pertanyaan ketiga ini sebenarnya ini menjadi menaik perhatiannya. Karena tidak hanya di seminar ataupun komunitas tertentu ya. Nah, itu dalam saya perhatikan itu di searching ya. Apapun itu natif sama court platform itu banyak banget terjadi pembincangan sebenarnya. Saya melihat di sini ya. Nah, intinya begini ya. Kalau untuk membedakan natif antara multiplatform ya. Sebenarnya lebih tepat itu cost platform ya. Kalau setelah saya riset lagi ya. Tapi saya anggap multi ya. Nah, kalau untuk natif itu, konsep itu adalah berdiri sendiri. Dalam arti gini, misalkan. Kalau Android, butuh Android Studio. Kalau iOS, ya pakai S-Core. Kalau Huawei Apps, itu pakainya saya lupa namanya apa ya. Dev Echo Studio. Nah, ada. Anda coba cari sendiri di situ ya. Nah, kalau multiplatform itu seperti Flutter. Nah, Flutter ini kan bisa bangun. Ada dua. iOS sama Android. Setahu saya itu ya. Yang lainnya ada react natif. Bisa bangun di web. Bisa bangun di Android ataupun iOS di situ. Jadi, itu ya perbedaannya saya modulasi terbeda ya. Nah, pertanyaannya adalah, manakah lebih baik antara natif ataupun cost platform? Nah, jadi kalau kita mau ngomongin manakah lebih baik atau tidaknya. Sebenarnya, make up dua ini cuma hanya metode. Hanya sebatas sebagai, apa ya, metode itu bisa dibilang sebagai calanya untuk membuat suatu app. Bisa secara natif, bisa secara cost platform di sini. Jadi, nggak usah bingung manakah lebih baik atau tidaknya. Jangan banyak bertanya sebenarnya kalau ada tiga poin ini ya. Nah, tapi tentunya dua hal metode ini, dia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing di sini. Oke, apa itu? Kalau saya melihat dari beberapa referensi itu, saya mendapatkan dua guys besar di sini. yang menjadi perbedaan antara natif sama cost platform di sini. Maaf, multi ya. Nah, yang pertama adalah segi dari performance di sini. Nah, kalau saya juga baca referensinya juga ya. Natif itu, dia performasinya jauh lebih banyak dan lebih kita ngomong itu sangat friendly dengan user di sini. Daripada cost platform di sini. Saya tulisnya cost platform terus ya. Multiply form di sini ya. Jadi, intinya kalau natif itu mereka fokusnya adalah performance-nya, UX-nya, security-nya, dan komponen apapun yang lebih fokus untuk build-nya si sistemnya masing-masing di sini. Jadi, Android punya Android Studio di sini ya. Nah, dia mempunyai performance yang begitu lengkap, banyak di situ. Begitu juga dengan iOS, Huawei, dan lain-lain di sini. Seperti itu polanya. Nah, sedangkan kalau multi-platform, mereka kan cuma hanya fokus ya. fokus untuk membangun build, maaf ya, membangun apps ke berbagai platform tertentu. Jadi, kita ngomong, ya, natif kan bisa bangun web, bisa bangun Android, bisa bangun iOS. Jadi, tiga komponen. Jadi, yang mereka fokus itu bisa membangun tiga komponen ini ya, yang mereka fokuskan itu ya. Jadi, secara untuk performance, kalau saya bilang itu, ini setahu saya, mungkin kalau buat kalian yang lebih paham, bisa tulis komentar di situ. Kalau react natif itu cenderung kurang begitu responsif. Maksudnya apa? Kita asumsikan yang natif sama yang multi-platform. Kita ngomong. Ketika klik button itu, responsifnya bagaimana? Timeline-nya, maksudnya. Nah, ini kalau klik yang kalau khususnya, biasanya nggak sampai satu detik itu, masih cepat next point-nya. Tapi kalau multi-platform, cenderungannya agak lamban. Satu atau dua detik, tiga detik, gitu ya. Mungkin kalau kalian pengalaman yang ada, apa ya, maaf ya, pengalaman yang misalkan terjun dari aktif, pasti kan hasilnya begitu ya. Ini, ini ansumsi saja sih ya. Misalkan kalau misalkan saya kurang tepat ya, nggak apa-apa, tolong dikoleksi saja. Contoh ya, misalkan aplikasi-aplikasi yang belanja-belanja yang terkenal. Saya nggak mau nyebut pelocor ya, nanti dikira apa, promosi. Kalau saya pernah waktu belanja apapun, kan pernah di klik-klik, tentu-tentu, ada yang responnya lambat, ada responnya cepat di sini. Nah, biasanya kalau responnya lambat, agak susah, bahkan sudah dini-gini terus. Nah, itu biasanya tuh, dia kayak natif. Umumnya begitu ya, yang saya pahami itu ya. Tapi kalau yang natif itu, pada umumnya itu, kalau klik langsung cepat respon. Biasanya begitu yang saya pahami begitu. Jadi, itu dari segi pertama, performancenya. Nah, yang kedua adalah, lebih dari ke cost management-nya. Nah, kalau yang teknik pertama, performance itu, natif kelebihannya, kalau multi-perform, itu kekeluangannya. Tapi yang ke poin dua ini, cost management, itu kebalikannya malahan. justru kalau multi-perform, saya tadi nyebutnya cost-terusan ya, multi-perform, itu cost management-nya jauh lebih hemat, daripada yang natif di sini. Kenapa bisa begitu? Oke, kita asumsikan saja, yang sederhana di sini. Cost management kan artinya kan, biaya manajemennya. Kita ngomong, kita buat tim, misalkan. saya ingin membuat tim, aplikasi X ya, aplikasi X. Nah, di situ, saya butuh bisa ada web, ada Android, ada IOS. Misalkan kita ngomong gitu ya. Nah, misalkan kalau, yang untuk multi-perform, janganlah, natif, misalkan natif kan, berarti kita butuh tiga, tiga tim di sini ya. Nah, masing-masing tim, itu ada tiga orang di sini. Artinya, kalau kita jumlahkan, akan ada sembilan. kita ngomong, kita butuh bayar, sembilan orang di sebut. Nah, kalau cost-perform ini, itu, hanya satu saja, tim sudah cukup. Jadi, tiga-tiga orang ini, bisa bangun, tiga, tipe tersebut. Jadi, misalkan lebih ke web, Android, IOS di sini. Jadi, biayanya lebih hemat. Mereka cuma butuh tiga tim untuk bayar, selesai bisa bangun di semuanya di situ. Jadi, itulah, perbedaannya antara nanti sama cost-perform di sini. Nah, kalau saya mempelajari dan melihat lebih ada lagi ya, itu cost-perform itu, itu cendungannya itu, yang lingkungannya itu lebih fokus itu lebih ke model bisnis yang ditamakannya. Bukan karena produk si software-nya yang ditamakannya. Nah, kebanyakan itu yang terjadi itu di bagian sistem reseller, dropship, dropship, ya, misalnya begitu ya, karena ada juga sih, dropship atau apapun ya. Tapi, kalau yang aktif itu lebih fokusnya itu, yang dimana, si company-nya itu lebih fokus ke, apa ya, friendly user, ibaratnya begitu ya. Yang saya pahami itu begitu ya, saya pahami itu. Nah, jadi, itu dua poin yang saya sampaikan antara natif dan cost-multi-perform di sini ya. Begitu, Pak. Ya, begitu, Pak. Untuk yang poin tiga. Aduh, hilang soalnya. Maaf, Pak. Hilang soalnya, Pak. Cek satu. Hah? Memanglah. Reset ternyata. Iya, saya lihat-lihat. Wih, nggak ada ijo-ijo-nya di zoom. Ya, pertanyaan saya terakhir ini adalah, mungkin juga mewakili pertanyaan teman-teman, yang mungkin selama ini juga bertanya mengenai, masih terbuka nggak sih sebenarnya karir kita kalau mau jadi developer, bagaimana kebutuhan market saat ini terhadap mobile developer? Menurut Mas Kelvin gimana? Sebenarnya, mau maaf bisa diulang pertanyaannya, tadi sempat mati tadi. lebih ke marketnya, lebih ke marketnya, maksudnya kebutuhan di market, ya di industri lah. Kira-kira kebutuhan untuk tenaga developer mobile itu masih banyak atau masih terbuka atau bagaimana menurut pandangan Mas Kelvin? Kalau saya perhatikan itu sebenarnya banyak sebenarnya, terutama yang orang di software house ya, khususnya. Dan itu semua kembali lagi, si yang kompeni industri-nya itulah, mereka tuh butuh apa dulu? Mereka tuh butuh sesuatu yang lebih konsepnya, model bisnisnya, yang gimana cost management-nya diputamakan, atau mereka lebih fokus membangun proyek software-nya yang diutamakan. Jadi kembali lagi dengan lingkungan si software house-nya ataupun industri-nya yang diperhatikan. Karena saya tidak... Banyak nggak kebutuhan untuk mobile developer itu sendiri? Kalau saya lihat, hampir sudah banyak Pak sebenarnya. Terutama software house ya paling seringnya saya lihat Pak. Jadi orang kalau mau terjun jadi mobile developer, nggak usah takut gitu. Pasti ada aja orang yang butuh gitu ya? Ya, pasti ada Pak. Iya memang. Kelihatannya Indonesia butuh banyak banget developer-developer mobile untuk bangun aplikasi-aplikasi mobile. Semua orang go mobile soalnya sekarang Mas Kelvin. Jadi nggak mungkin lah. Semua serba HP. Semua serba HP. Iya nih. Karena pertanyaan teman-teman juga udah nggak ada nih. Ini sudah jadi pertanyaan saya yang terakhir. Jadi mungkin kita akan masuk ke bagian ketiga. Kita akan simpulkan topik yang sudah kita bahas hari ini. Dan sekaligus juga mungkin Mas Kelvin punya motivasi dan inspirasi buat teman-teman yang sudah menonton pada saat ini. Silahkan Mas Kelvin. Oke. Kalau untuk motivasinya apa ya kamu bilang? Gimana ya? Nah yang paling penting begini ya. Kalau buat untuk kalian bawa tejun di dunia developer ataupun ya mau memulai coding atau apa. Saya mau menyarankan untuk kalian itu. Kamu harus satu fokus dulu bahasa pemogama yang kamu pelajari dulu. Tidak usah apa ya? Pindah ke bahasa ini. Bahasa itu jangan dulu. Kamu harus pahami betul. Kalian harus pahami betul ya. Kamu mempelajari bahasa itu bagaimana bentuk sintak pemogamanya. Sebenarnya saya ada video sih ya di channel saya itu ada. Itu ada pembahasan tujuh tips dan trik. Belajar coding juga ada. Tapi nanti saya... Channelnya apa? Sebutin aja Mas Kelvin? Tidak apa-apa? Channelnya? Oke. Kalau saya sebutnya Algo Kelvin. Jadi itu ada tujuh tips dan trik itu ya. Itu benar-benar untuk buat kalian yang masih lagu belajar coding itu seperti apa. Karena yang paling utama itu adalah fokus dulu bahasa satu pemogamanya terlebih dahulu ya. Itu penting banget ya. Dan Anda harus pahami betul sintaknya itu apa dulu. Karena setiap bahasa pemogamanya itu berbeda-beda. Kalau Anda tidak paham sintak pemogamanya untuk mengikuti saja itu nanti bakal kesulitan. Jadi fokus dulu satu bahasa dulu ya. Jangan ke yang lain dulu. Kalau bahasa yang ekspert sudah paham betul seperti dulu saya bahasa Java saya berjalan betul. Saya bisa paham. Akhirnya saya bisa pindah ke yang bahasa Kotlin, bahasa Swift, dan apapun ya. Karena pada rata-ratanya, kalau kamu move on ke bahasa lain, sebenarnya itu polanya sama. Cuma hanya berasintak. Jadi ini gini, saya kasih kunci ya. Setiap bahasa pemogamanya itu mempunyai tiga komponen utama yang Anda tidak boleh dilupakan. Ini tiga ini penting banget. yaitu input-output, terus decision. Decision itu pilihannya. If LC yang kita ngomong sama looping. Tiga ini penting banget. Kalau tiga ini tidak bisa menguasai, ya sudah. Susah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang aku sampaikan tadi sebelumnya, challenge. Berani studi kasus. Kalau kita cuma ngoding hanya seperti kita ngomong, ya pertama-tama kan kita ngomong seperti biasa, hello world. Pakai menggunakan bahasa Java, C, anything, apapun. Kalau Anda sudah memahami dengan berbagai studi, yang berbagai dengan basic, berani terjun ke case study. Karena kalau kalian tidak terbiasa terjun ke case study, yang menjadi kesulitannya adalah nanti kalau berhadapan dengan hal yang lain, wow, bagaimana intangannya. Saya pun saja, saya pribadi, saya juga masih termasuk orang yang masih mau belajar, dan itu pun kalau saya mau ngomong, yang senior-senior yang pernah saya pernah ketemu, mereka sebenarnya lebih paham daripada saya sebenarnya. Coba saja aku mau ngomong apa adanya saja. Tapi di situlah saya melihat, case study mereka itu jauh lebih, lebih menantang banget. Jadi memang itulah yang harus kita lewatin. Itu poin kedua. Yang poin ketiga di sini adalah, yang paling penting adalah bangun komunitas. Yang paling pentingnya. Jadi kalau kalian misalkan, contoh, kita ngomong PHP Indonesia, yang dibangun Pak Cik, itu juga komunitas. Jadi sama-sama berbagi dan belajar di sini, yang khususnya. Termasuk kalau kalian mau ikut channel di Algo Kelvin, itu di situ juga bagi komunitas juga. Jadi komunitas itu memang penting sekali. Kita saling sharing dan berbagi ilmu. Sebagai yang kita lakukan malam ini, juga bagi ilmu. Termasalah satu contohnya. Itu memang penting banget. Komunitas itu penting banget. Jadi biar kita saling berbagi, saling memahami atau apa. Kita itu jalan kalah dengan grup-grup sebuah, grup tim bisnis pun saja. Mereka juga bangun komunitas untuk saling berbagi ilmu bisnis, apapun di grup, di lingkungan, media sosial, mereka banyak bergabung untuk berbagi ilmu dan mereka membangun kesuksesan bersama-sama. Jalan kalah dengan tim developer juga. Jadi mindset kita itu harus dibangun. Kalau kita hanya terbiasa, nggak mau bergabung atau nggak mau berbagi apa, ilmu kita itu, terutama networking. Itu penting juga networking. Itu poin tiga yang saya mau sampaikan. Itu sih kalau untuk motivasi saya, tiga poin yang paling utamanya. Untuk tips dan terkaitnya, silakan nampil di channel Algo Kelvin. Maaf ya, Pak Masiri. Nah, nggak apa-apa memang. Silakan, silakan. Algo, apa tadi? Algo Kelvin. Oke. Oke, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut, ingin kontak, berarti nanti ke channel saja atau bisa ke YouTube atau ke Facebook atau ke mana kalau mau kontak Mas Kelvin. Oh, bebas. Tapi yang paling aktif itu, sebenarnya kalau paling aktif itu di-link-link sebenarnya sama Instagram sebenarnya. dan kebetulan Instagram-ku setiap hari aku update salah satu case tadi bahasa pemugaman. Eh, maaf. Lebih ke basic. Ini misalkan ada bahasa Java, siapapun di Instagram ada juga. Silakan aja kontak. Nama channelnya, nama akunnya di Instagram? Sama, Algo Kelvin juga. Algo Kelvin juga. Oke, itu teman-teman. Pesan dan inspirasi dari Mas Kelvin untuk kita semua malam hari ini. Mantep kan? Jadi, biar itu menginspirasi teman-teman untuk belajar mobile development lagi. Karena ini memang, wow. Menarik kok. Masih ada karir, seperti yang dibilang sama Mas Kelvin. So, tenang. Kalau teman-teman mau belajar, ikuti saran-saran yang sudah disampaikan oleh Mas Kelvin. Thank you banget Mas Kelvin untuk diskusi kita malam hari ini. Semoga sehat selalu dan semangat. Dan teman-teman, kita akan masuk ke bagian pengumuman. Sebagai pengumuman, kita akan ketemu di minggu depan. Oh, sorry. Bukan. Oke, minggu yang akan datang. Di Malming edisi terakhir di bulan ini, kita akan ketemu dengan Abang Andre Marbun. Kita akan diskusi sedikit mengenai hal-hal di data center tentang cloud, scaling, web RTC, dan sebagainya minggu depan. Dan selanjutnya, di bulan depan, kita akan nanti bertemu lagi di dalam program Ngabuburit. Tapi sebagai informasi, teman-teman, di bulan depan, antara PAP Adi Online Learning dan Malming Bareng Peter akan saya gabung dalam satu topik baru yang mungkin belum didefinisikan. Tapi yang pasti, mulainya akan jadi malam banget. Kita akan mulai jam 9 malam. Jadi setelah teman-teman sholat, sholat, dan taraweh, malam-malam kita akan diskusi bentuknya kurang lebih seperti ini, talk show. Ada lima pemateri yang akan hadir di Ngabuburit bulan depan. Dari topik-topik yang sama sekali tidak ada yang teknikal untuk selama bulan puasa karena ngobrol. Jadi sambil menemani teman-teman mau jam tidur, nah jam 9 malam, kita akan mulai start minggu ke-pertama, kurang lebih hari ke-3 atau hari ke-4, hari ke-5 setelah di bulan puasa. Kita akan mulai start strip setiap hari sampai di akhir bulan, seminggu sebelum lebaran. Jadi padat banget minggu depan. Dan itu aja yang menjadi informasi dari saya dan terima kasih Mas Kelvin sudah berbagi cerita dengan kita. Semoga selalu sehat. Kalau ada kesempatan kita bisa ketemu offline, ya kita ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi. Mau ketemu Pak Pak. Mantap dah. Oke deh, thank you banget ya. Bye semuanya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah gabung. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.